B.A. Cukai mengajak kementerian atau lembaga terkait bahas aturan impor mainan wajib standar nasional Indonesia atau SNI. Direktur Kepa Bainan Internasional dan Antar Lembaga Robert Leonard Marbun mengatakan dalam konversi pers yang diselenggarakan di Gedung Kalimantan Kantor Pusat Bainan Cukai pada tanggal 22 Januari 2018, saat ini B.A. Cukai hanya menjalankan peraturan titipan Kementerian Perindustrian bahwa di mana setiap mainan yang diimpor wajib menyatakan SNI. Ketua Asosiasi Mainan Indonesia, Suciadi Lukas, menyambut baik pertemuan pembahasan dengan B.A. dan Cukai dan berharap kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan terkait SNI agar dapat membantu meningkatkan produktivitas serta meningkatkan dan melindungi penjualan di Indonesia. Telah diterbitkan kebijakan baru antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dalam hal impor mainan yaitu mainan yang dapat dibawa oleh penumpang dari luar negeri sebanyak 5 pisis tanpa SNI dan melalui jasa pengiriman 3 pisis dalam waktu 30 hari pada penerima yang sama. Ini adalah hasil kesimpulan dan keputusan rapat pada tanggal 22 Januari 2018 antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan juga dalam hal ini juga termasuk badan standarisasi nasional. Pada prinsipnya yang dilakukan oleh B.A. Cukai berhadap barang itu mengatuh kepada peraturan Menteri Perindustrian di pasal 3 dan pasal 8. melihat perkembangan dan kita juga akan terus melakukan perubahan-perubahan maka kita akan memberikan pengecualian terhadap barang penumpang yang dibawa oleh penumpang di mana nanti akan diatur di dalam peraturan oleh Kementerian Perindustrian yaitu diberikan relaksasi sejumlah 5 pisis per orang melalui pesawat udara. Sedang untuk barang kiriman akan diberikan relaksasi dikecualikan dari impor mainan yang menggunakan S&D yaitu sejumlah 3 pisis per pengiriman untuk satu penerima dalam periode 30 hari. Dari Kantor Pusat Badan Cukai, Kanal BCTV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.